Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam iNews Papua Melihat berbagai keterbatasan infrastruktur jaringan komunikasi dan teknologi yang masih sangat minim di Papua Terutama daerah pegunungan Papua, MRP menolak penerimaan CPNS menggunakan sistem online MRP adalah pihak yang terlebih dahulu merespon penolakan sistem online pada penerimaan calon pegawai negeri sipil Dengan melayangkan surat kementeri pendaya gunaan aparatur negara reformasi birokasi RI Hal tersebut disampaikan Ketua MRP usai melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Papua Guna membahas berbagai aspirasi masyarakat terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil Jujur bahwa di 75% keopat yang ingin di pengunungan ini sama sekali tidak bisa menggunakan online Oleh karenanya konsekuensi itu merugikan rakyat Dengan demikian MRP bersepakat dan memutuskan untuk penerimaan pegawai sebaiknya menggunakan offline, tidak lagi online Sementara terkait dengan formasi atau kuota yang nantinya akan diterima khususnya untuk tenaga honorer asli Papua Majelis Rakyat Papua masih akan menunggu data dari masing-masing kabupaten kota Dan harus disepakati bersama dengan pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota Sesuai dengan jumlah tenaga honorer yang ada Dengan kebutuhan di pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota Fredy Numboba, INews Jepura memberitakan